Pada Pak Direktur bahwa setelah ini, tentu masih sudah terasa, kemudian kita silahkan ke tim. Karena kebetulan di sana sudah ada anggaran tim ini untuk menghaluskan dan membahasakan menjadi bahasa KAI dan KADI. Apa yang disampaikan tadi. Setelah itu nanti kita tidak lanjutkan dengan uji publik 1, kemudian dari visi, uji publik 2, dari visi lagi. Sampai kemudian menjadi betul-betul udara pakir dan kita silahkan untuk dimasukkan ke biayaan hukum. Dan ini salah satu usulnya pakir bahwa yang sekarang ini masih dalam bentuk KAI dan tahun depan, tahun ini kita tajetkan untuk bisa dinaikkan 100% dari KAI. Sehingga kekeuangan hukumnya lebih kuat. Kita setelah ini, menurut arahan dari Pak Kasudit, itu kita tajikan selesai. Kemudian baru tahun 2019, nanti kita garap untuk penulisan buku ajarnya, penulisan buku teksnya. Dan ini mungkin kita tidak boleh mengulang ke saran sejarah yang kemarin terjadi. Sehingga betul-betul kita desain untuk perekrutannya ini, insya Allah mirip dengan perekrutan penulisan soal UAMP yang online itu. Jadi sekarang kita perekrut penulis itu melalui online, kita nilai satu persatu semua aspeknya dan kita ingin mendapatkan buku terbaik yang bisa menuliskan buku ini. Dan tahun 2020 baru mungkin pengadaan dan distribusi untuk bisa diterapkan di seluruh makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu kasih yang saya hormati, baik di pusat daerah, bapak kepala madrasah, pengawas, dosen, kawan-kawan guru, semua yang berbahagia. Pertama, saya berterima kasih Wajib untuk berterima kasih Karena kawan-kawan ternyata bisa melakukan pekerjaan dalam satu tempat, satu waktu Dengan jenis pekerjaan yang berbeda dan hasilnya penuh siang sama Ini kalau enggak orang hebat ya bisa Jadi orang hebat itu orang yang bisa melakukan build-nya dari yang orang biasa Itu orang hebat Kalau biasanya workshop 40 orang itu hanya mengejarkan satu masalah Kadang-kadang enggak selesai Biasanya workshop atau berteman itu kadang-kadang 40 orang mengejarkan satu masalah enggak selesai Tapi ini satu workshop mengejarkan beberapa masalah yang berbeda-beda dan selesai Ini hebat Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang kedua Terima kasih yang kedua adalah Alhamdulillah tahun 2018 Terima kasih banyak capaian-capaian yang di luar dugaan kita Capaian pertama adalah capaian prosentase penggunaan IT dalam ujian nasional Kita matrasah alia yang sebagian besar itu statusnya swasta Yang itu kurotasnya selalu serba kekurangan Apalagi nyangkut IT Tapi Allah telah memberikan rido atas usaha kita Selama tahun 2018 sejarah di Indonesia mencatat bahwa madrasah alia penggunaan ITnya lebih besar daripada kawan-kawan SMA Karena kita mencapai antara 93% Sementara SMA dibawah kita jauh Dibilang juga MDS MDS alhamdulillah kita juga terikatnya di atas SMA Kita mencapai 86% penggunaan IT Bayangkan Madrasah yang selama ini dikatakan selalu gamtek Madrasah yang selalu didedikan umum Tetapi 2015 mencatat sejarah bahwa Lembaga pendekan, satu pendekan yang di luar kita harus berhormat kepada kita Kita lebih Di syukur yang kedua Syukur yang ketiga Biar saya syukur Syukur yang ketiga adalah Kawan-kawan Kemarin Pak Menteri melepas anak-anak kita Ini adalah anak madrasah yang akan ikut lomba ajang olimpiade robotik bergensi tingkat dunia Yang di ikuti 186 negara di Meksiko Dan itu adalah anak madrasah bukan anak SMA Bukan anak SMP Tapi anak madrasah alia dan anak matrikasan alia Satu Yayasan di Depok Teknonagola Pak Menteri kemarin Sangat senang Setelah beliau mengatakan Saya sangat bangga Dan lain Masya Allah Sampai beliau Saya melihat Orang tanyu gitu Kelihatan kan Kalimatnya Sampai sedar-sedar kalimatnya itu Membuktikan bahwa Madrasah tidak lagi Madrasah sepuluh tahun yang lalu Sudah madrasah modern Sehingga beberapa kejadian-kejadian yang Kayaknya nggak masuk akal Jadi masuk akal Langsung membalikkan fakta Bahwa madrasah tidak lagi seperti yang mereka Tuduhkan kepada kita Walaupun 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 memang dalam sisi lain Yang begitu jumlahnya lebih banyak Tetapi kan nggak berbanyak-banyak Untuk kelihatan nggak berbanyak-banyak Yang penting ada kelihatan Syukur yang ketiga Syukur yang keempat Syukur yang keempat Syukur yang keempat Alhamdulillah ada adik kita Begitu diberi wadah Diberi kesempatan Untuk mengapresiasi dirinya Dan diberikan apresiasinya sesentuhnya Di luar bukaan 2018 Kita akan dibuka untuk lomba riset Mana percuali Mana percuali Mana percuali Mana percuali Oh blablabla Tahun 2016 Ada menkutus nggak Mendoa Kutus Ya diwadah Ya diwadah Prisip muda kita madrasah Nggak tahu-tahu mbak Yang daftar 625 Prisip madrasah sanawiyah aliyah Dan kemudian terpilih 45 Anak yang Masuk Semifinal Kita pusatkan di Bogor Yang membuat telinga saya menjadi Gembira Ketika pengakuan kawan-kawan Limpi Dan kawan-kawan dosen dari UIN Jakarta Yang kawan-kawan itu lulusan-lulusan luar negeri semua istidaknya Mengatakan bahwa Ini penelitian luar biasa Walaupun dikerjakan oleh anak-anak Aliyah Anak-anak sanawiyah Tepuk tangan kau Seberapa yang mengakui gurunya wajar Yang mengakui orang lain Limpi Dosen Dosen itu bukan dosen Ece-ece Bukan dosen agama Tapi dosen-dosen teknologi saintex yang lulusan luar negeri Mengatakan bahwa Ukuran anak-anak sanawiyah Anak aliyah Ini sudah merupakan loncatan yang luar biasa Bahkan Di event yang sama kawan-kawan Kita punya KSM punya Riset itu Yang riset Madrasah Yang riset super camp Nanti di tetangga kita Maaf di kakak kita Di kampus kita ada namanya AICIS AICIS setiap tahun ada Bagaimana saya sempat kritik kepada kawan-kawan Kawan-kawan Jari itu Eh jangan-jangan Hasilnya apa Tak tandaan Bandingan dengan nanti pelaksanaan Sampai harus kita Walaupun anak sanawiyah Anak aliyah Saya gak akan kalah Harus tak tonjolkan nanti hasilnya itu Supaya dosen-dosen Ini ada dosen ya Kata-kata dosen Sampai kan nanti Tapi saya harus Syukur mempunyai hati yang bagus ya Akan saya tampilkan bahwa Nanti Para Polisir nanti harus unggul Dan dilihat oleh Banyak orang Kawan-kawan terasa Tidak hanya bisa Tahdulukan Tidak hanya Kuluratul Kutub Tidak hanya Apalagi Yang bersasak agama tapi Risetnya bagus Robotiknya bagus Nah KSM Kawan-kawan Alhamdulillah KSM tahun ini Yang ikut daftar Dari awal Itu 104.000 Peserta Mulai seleksi tingkat Kabupaten Ini Perikatan yang luar biasa Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Malang Tidak tinggi toh Ini baru Sekalapan ini Jawa Timur yang Partisipasinya Sedang luar biasa Mulai KSM Mulai Resef Mulai Robot Mulai Seleksi penulisan Ini luar betul banget Ini luar biasa Ini luar biasa Saya mohon kawan-kawan lain menggunakan pendekatan Allahumma dipaksa kawan kita kalau dipaksa itu ya lama Jawa Tengah sudah dia bawahnya Jawa Timur baik KSM maupun risetnya di bawah Jawa Timur dan yang sekian kalinya adalah hari-hari ini akan dibutuhkan penulis-penulis soal handal untuk mapel uang BN dan kemarin dibuka lomba itu ternyata alhamdulillah yaitu 1375 guru yang ikut lomba menulis soal UMBN jumlahnya ada enam tapi tetapi lagi separuhnya sudah diambil oleh Provinsi Jawa Timur tujuh ratus enam belas karena pakabitnya memang cerdas pakabit Jawa Timur memang nanti kasih penghargaan khusus Jawa Timur semoga kawan-kawan lain juga mengikuti pohon Jawa Timur mudah jatuh gini buka list siapa yang kamu ikut isi guru-guru yang sudah sertifikasi harus ikut langsung dirulis ya kalau semua guru ya tetap enggak enggak segitu tapi kan sudah lumayan bagus atau yang ikut sama sekali yang terbanyak 700 itu Jawa Timur bawahnya Jawa tengah 126 berapa itu kemudian Jawa Jawa Barat ya Jawa saudara-saudara ini jabat perlu disopat-sopat dimana jadi Pakasih jauh-jauh jauh 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 kita akan kokan diri tim tim nasional yang nanti tugasnya untuk melatih kawan-kawan tingkat provinsi selama setahun depan jadi kami berharap UMBN tahun 2021 nanti jenisnya UMBN tetapi nanti pelaksanaannya yang masing-masing madrasah silahkan buat kalau sudah gurunya terpercaya kalau sudah gurunya mampu rampil ngapain harus di nasionalkan oleh pusat supaya asas-asesmen berlaku oleh dan untuk guru sendiri yang mengajarnya guru yang menilai juga guru kalau catanya berhasil tahun 2021 setiap guru adalah guru yang terbaik kemarin saya saya ngajar di pesifat ada kesepakatan bahwa slogan guru kayaknya saya kan bukan bukan terpaksa bukan dipaksa dan juga bukan dipaksakan tapi pilihan menjadi guru adalah pilihan kebahagiaan kalau setiap manusia ingin menjadi bahagia akan menjadi bahagia akan bahagia harus menjadi guru terbaik maka orang-orang Finlandia mengatakan be good teacher or never jadilah guru terbaik atau enggak sama sekali karena guru yang tidak terbaik akan menyesalakan siswa akan memberdohkan siswa akan mengajak anak untuk berbuat yang tidak baik guru yang tidak terbaik be good teacher or never nah bagaimana dengan guru-guru kita udah terus jadi guru kalau intinya makna bahwa jaga guru ya menjadi guru adalah pilihan ini kan sudah selesai awal pilihan mereka yang paling terbaik pilih pilihan mereka yang paling terbaik pilih seperti guru selesaian lebih terbaik karena sudah terlanjur oleh guru maka proses pemberdayaan informasi harus dilakukan bagaimana caranya saya katakan untuk pengembangan guru tidak ada 3 tahapan ada pengembangan secara pribadi, individual dia belajar atau tidak dia belajar dengan Youtube dia belajar dengan video, dia belajar dengan Google yang penting bagaimana membuat dirinya meningkat Pak Samsuluh saya itu merasa apa yang saya rasakan ini dulu kuliah S1 juga gak pernah diajar seperti ini tapi guru-guru dulu maaf dosen-dosen dulu itu tega untuk memberi nilai jelek kalau memang jelek saya itu pernah mengulang mata kuliah namanya statistik yang mengejar saya saya sebut dulu Pak Mustahim saya ingat mengulang satu-satunya kali dan semester terserempat satu-satunya karena IPC kurang dari dua dosen-dosen dulu tegel karena apa? membuat karakternya kuat tertantang lebih-lebih lagi katakan DMI DMI itu kalau nilai nilainya lima ya pakai tinta merah jadi tanpa melihat berapa nilainya ada tinta merah berapa kelihatan dan tidak akan ubah merah jadi putih hijau atau biru atau hitung tanpa usaha sungguh-sungguh dari sekarang semua hitam dan kalau anak enggak bisa pun guru ah kasihanlah udah dikasih ajar terata karena dikasih ajar terata semua ada nilai yang 12 ada nilai 15 kenapa? sudah dapat 8 karena tambahnya semua kita 11 jadi ternyata orang semakin semakin dapat gelar sarjananya tambah tidak menjadikan orang itu semakin baik tapi membuat orang-orang bodoh ini sesuai dengan Nas malam yazdat ilman lam yazdat hudan lam yazdat ilaukohi ilah hudan sesungguhnya kalau kita bertambah sarjan terus semakin tambah takwa semakin takut jangan gampang jangan gampang kan masalah jangan mudah menambah nilai ini orang terasa tega ini ini orang ini pernah menjadikan orang pertama penguasa di Guruntalo harus menangis gara-gara anaknya di Mani Cengguruntalo hanya KKM-nya kurang 0 peman diselahkan untuk hengkang dari Mani Cengguruntalo ini orangnya Masya Allah dan itu orang pertama penguasa di Guruntalo apa kata penggiat nah oleh karena itu yang ingin saya tekankan kawan-kawan walaupun ini udah jadi draft PMA-PMA ini nanti tolong isi PMA tolong perhatikan kurikulum yang kita susun sekarang ini bukan untuk sekarang manfaatnya adalah untuk tahun 2035 selambat-lambatnya tahun 2045 jadi kita menyusun kurikulum tidak untuk sekarang dan tidak untuk besok tapi akan datang maaf saya gak akan mengatakan ini kok datang sekarang beratang malah mengundarkan tidak saya gak mengundarkan kan yang disusun kan masih draft kan masih bahan kan sebelum dimasak disajikan tolong diperhitung yang kita pikirkan adalah kurikulum untuk tahun 2035 tahun 2045 eh apa yang dibutuhkan kurikulum itu kurikulum yang dibutuhkan adalah kurikulum yang menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang kuat karakternya melalui apa melalui pembelajaran agama melalui pembelajaran kebangsaan apa itu PMP Bagaimana silah PKN dan melalui pendidikan-pendidikan pendidikan akhrab maka mungkin jalan-jalan sudah berlejar video saya yang ini adalah buku sejarah karakter bangsaan mungkin ada belum mungkin ada di jalan timur itu sesungguhnya pendasar kita bahwa ke depan yang diperlukan itu maka kurikulum yang ingin kita kembangkan kawan-kawan bukan kurikulum yang belajar apa ini apa itu tapi bagaimana ini mengapa ini untuk apa ini karena apa ini apa itu sudah tidak lagi perlu dihasilkan kalau anak punya kemauan belajar buka laptop buka apa ini Android ketemu sudah apakah itu tidak perlu diajarkan perlu tapi jangan banyak-banyak kursinya sekedar memancing sekedar memberikan urusin sekedar memberikan stimulus kalau malam sepat sekedar untuk mengajak jadi pertama harus menguatkan karakter apalagi boarding school untuk boarding school standar karakternya harus lebih tinggi daripada non-boarding ini yang pertama ingat Pak Samso dan kawan-kawan yang mengelola kurikulum boarding yang kedua language 2035-2035 orang yang asing bahasanya tidak akan punya kesukaan apa-apa artinya harus memiliki bahasa asing tidak ada manfaat yang bisa kita bagakan kalau orang hidup di boarding school setiap hari dan kemudian bahasa asingnya seperti yang memang boarding school saya kira ini sebuah kerugian yang luar biasa saya tidak menganggap rendah tidak menganggap kecil mohon maaf gontor itu orang selalu mengatakan apa mana gontor apa selalu mengatakan bahasanya bagus dan itu saya kenal sejak sejak kecil dulu setiap gontor keluar ini bahasanya baru urusan yang lain orang tidak banyak menyebutnya kok manpk awal-awal dulu zaman pak menerima saya sadari setiap alumni pk di podium selalu dua bahasa jadi bahasa pengantarnya dan ini ada alumni pk jember yang ada di yang ada di kementerian luar negeri dan dia dikuji-kuji oleh rekan-rekannya kenapa orangnya integrasi tinggi akhlaknya baik dan bahasanya sedang jelkan ke Asia bisa ke Timur bisa ke Tengah bisa karena Arab bisa bagus maka kulikulum ini harus menjadi kulikulum yang kita tekankan jangan sampai kulikulumnya tidak mengikuti zaman prinsip harus mengikuti perkembangan zaman mengunjungi tuntutan zaman seperti itu tuntutannya jangan jangan sampai medannya lurus dan medannya berkelok raya-nya lurus gak bakal sepertinya nabrak sepertinya boleh maka rel itu selain mengikuti positif setutup tanah kurikulum itu rel maka rel harus mengikuti setutup tanah kurikulum harus mengikuti setutup setutup zaman zamannya sekarang adalah zamannya zaman teknologi zamannya zaman komunikasi yang tanpa batas maka yang dibutuhkan adalah satu kuat karakternya dua bagus selain yang ketiga ramah teknologinya terus purusan purusan juga yang lain jadi saya katakan porsi kurikulum untuk word jangan terlalu banyak diperbanyak di why and how bagaimana mengapa dan untuk apa value untuk apa jadi ontologinya jangan banyak-banyak justru epistemologi dan aksiologi harus ditekankan disitu filsafat supaya ada ke depan anak-anak kita menjadi anak yang bisa bersaing dalam dunia global kemudian menyanggung matahat kurikulum kurikulum itu di Indonesia ini ada tahapan yang sering tidak tersentuh setiap pembahas kurikulum itu ada tiga tahapan tahapan konstruk implementasi dan inovasi atau rekayasa rame ketika bicara konstruk pada tahun 2013 ketika kurikulum mau ditetapkan rame nanti apa yang pro wapun yang kontra sebelum disahkan undang-undang itu sebelum disahkan kurikulum juga yang yang pro ya berusaha untuk membuat argumentasi yang kuat yang penolapun juga enggak kurang konstruk jadi ya diem selesai sekarang enggak ada orang yang tanggung masalah kurikulum 13 kayak apa kecuali beberapa kawan guru yang aduh kurikulum masih belum paham gali lagi ada lagi aduh baru akan paham berbenam kalau udah ganti lagi terdivisi lagi ini menunjukkan bahwa guru itu bukan guru yang terbaik guru terbaik enggak pernah meneluh apapun kurikulum berubah karena substansi kurikulum enggak akan berubah yang berubah adalah metodologi filosofi dan pengendalian kumumnya yang berubah tapi inti kumum enggak akan berubah maka maka sopir kalau sopir itu hendal sopir yang terpilih sopir terbaik dikasih mobil yang terbaru dia enggak kaget enggak tahu dikasih mobil mobil-bobrol ya bisa dikasih mobil yang bagus bisa kalau saya enggak dikasih mobil metik dari guru saya karena saya kan bukan super terbaik guru terbaik falsatanya adalah diberi apapun kurikulum dia enggak pernah mengeluh kenapa modal ada di sini kurikulum itu bukan perubahan kurikulum intinya yang diberikan adalah filosofan filosofinya metodologinya dan pengembangannya yang dirubah tapi intinya enggak akan berubah kurikulum udu yang itu tetapi bagaimana mengajarkan udu yang berubah di situ antara kurikulum 26 2013 kurikulum 2004 berbeda sisi model mengajarkannya sisi memuat orang paham itu berubah tapi intinya sama nah maka implementasi ini penting siapa tanggung jawab kita semua tanggung jawab mulai direktur langsung dinasih pusat daerah pengawas kepala madrasah guru semua wajib bertanggung jawab untuk implementasi tetapi tahapan yang ketiga atau tahapan rekayasa kurikulum inovasi kurikulum ini yang sering guru-guru kita tidak berani mengajarkan sedikit beda dengan apa pakem pakemnya enggak berani yang salah kali lagi kalau pengawasnya juga pengawasnya enggak mudah juga silabus itu tidak harus sama antara satu tempat dengan tempat yang lain kurikulum yang satu silabusnya bisa berbeda tergantung siapa yang dihadapi RPP apalagi RPP RPP lebih runyak lagi terserah pakem apa mohon maaf bisa ini bukan korunan ya kurikasi ya kayak kapos kalau saya ngajar Pak Isha seperti ini saya tak kompori harus jadi orang yang berani kalau guru sudah berani membuat RPP itu tanda jawab isi ada pada guru bukan lagi pada direktur bukan lagi pada tim penyusun selabus bukan karena RPP itu tanggung jawabnya guru RPP itu harusnya yang ada rekayasa ketika RPP itu maka kalau RPP untuk madrasah alias agamaan program khusus PK di Tabak Beras dan Nanyar dengan NTP itu berbeda dan di Makassar itu berbeda kenapa berbeda masaknya berbeda kok kulturnya berbeda kok jadi mohon maaf saya ini sudah terlanjur kemana-mana saya akan tanya tentang Rekaisa kulikulum harusnya saya ngomong harus pertama hari ini saya ngomong habisnya itu tidak apa-apa tidak apa-apa dan saya sudah beberapa kali disusui dengan kawan-kawan pusbanding dan bahkan Pak Kepala Badan dan Dibut saya sering ngomong seperti ini kalau tidak ada segera keberanian kita memberikan kelonggahan guru-guru kita untuk menginovasi kulikulum jangan banyak berharap anak-anak akan welcome belajar tetapi disiapan guru-guru-guru yang siap itu yang guru-guru yang be a good teacher or never menjadi guru terbaik adalah kebahagiaan apa-apa orang tidak ingin bahagia kan semua orang ingin bahagia tapi sayangnya guru-guru kita sudah terlanjur terpolahkan seperti itu yang penting buat RTP RTP juga sampai tidak tidur-tidur tapi pengajarnya tidak pernah berhenti RTP karena RTP tidak untuk mengajar RTP untuk kebutuhan pengawas biar diam kalau terjadi maka sesungguhnya saya lebih memilih guru-guru yang tidak berhenti tapi mengajarnya benar mengajarnya menyenangkan anak-anak mengajarnya memanak bersemangat dan inovasinya tinggi tetapi tutupan selamat menikmati Terima kasih.